1rdD mengadakan sekolah kader konservasi pada intinya kita ingin melaksanakan sharing atau berbagi ilmu kepada seluruh masyarakat luas karena pada kondisi saat ini konservasi menjadi suatu hal yang marak digemur-gemburkan di mana-mana kita menyadari bahwa tanpa dasar yang kuat dan juga pengetahuan yang memang seragam kita akan melaksanakan konservasi dalam hal yang belum pada realnya oleh karena itu kita mencoba mengadakan sekolah kader konservasi mengacu kepada peraturan pemerintah juga kita juga menyesuaikan apa yang ada di sekolah kader konservasi sesuai dengan arahan dan juga silabus dari pemerintahan untuk berbagi ilmu dan menyiapkan kader-kader berikutnya untuk pelaksanaan konservasi tujuan utama kenapa wanadrim melakukan sekolah kader konservasi kita melihat ada sesuatu hal yang kurang di kawasan konservasi intinya bahwasannya kenapa tidak ada sekolah konservasi lagi yang memang punya kualitas dan kuatitas yang mumpuni seolah-olah konservasi ini hanya sebutan nama saja tapi fasilitas serta penanganannya belum tersedia dengan baik jadi kita mencoba wanadrim menginisiasi kembali, menghidupkan kembali sekolah kader konservasi pemula karena dari pemula ini ada 25 jam atau pelajaran karena dari tahapan kader konservasi ada 3, ada tahapan pemula, ada madia, ada utama yang saya tahu untuk pertama pemula itu 25 jam, madia ada 50 jam dan seterusnya ada utama nah kita didik mereka, kita kasih virus para pemuda-pemuda bangsa ini untuk mulai menularkan apa itu namanya konservasi kalau obat hanya berlaku untuk diri sendiri, tapi kalau virus menyebarnya itu lebih cepat tapi virus kebaikan maka kita lewat ke sini, tandanya apa sih? kalau cuma sekali lagi itu kemungkinan jalurnya pasti, kalau misalnya itu berkali-kali sampai si pohonnya rusak gitu, karena nanti dicakar lemburnya dari Pancasila, kemudian Pancasila, kemudian Pancasila, kemudian Pancasila jadi kalau mau bawa pangkua, bawa-awa bersama, kalau mau bawa-awa bisa dibawa aja orang pangkua, kali-sama disitu letak pusat saat ini ada di kandang 28, sama kandang yang sebenarnya reka kita satukan si kandangnya, tapi belum bisa cukup juga ternyata kita, pertama kita yang berhubungan nah disini-sini berhubung aja kan nah secara alami, kita terlalu, terlalu tegur dan ketik aja ada apa yang kita tahu nah kalau 20 cm dari, dari permukaan tanah ini, kemudian sini ada 20 cm iya, jadi bagaimana ada ini, pada hari begini, ini ya kan jadi ini dari kandang malam jadi dari kandang sampai kekubur ini yang mana ya pak? di batas ini ada oh dari batas ini boleh bertersebut iya jadi kan Wanadri ingin turut serta membangun ya, tanah air, kemudian bangsa dan negara melalui pendidikan kepada putra-putri bangsa gitu ya, dengan alam ya, dengan alam sebagai media pendidikan hutan Indonesia itu ada 125,6 juta hektare dan 27,6 juta hektare itu sebagai hutan konservasi arti apa? dia sebagai tempat atau habitat hidupan liar yang lain nah sebetulnya dengan konsep pendidikan ini, putra-putri itu diajarin bahwa kita harus memanage pendunia ini gitu ya, untuk tujuan yang lebih besar nah caranya seperti apa? ya setelah pendidikan ini nanti ketika pulang, itu harapannya dia bisa menjadi pelopor, menjadi prime mover gitu ya, bahwa pendidikan-pendidikan dasar ini bisa diterapkan dia bisa menjadi semacam guru ya, guru untuk keluarganya, bahwa lingkungan ini harus dijaga perang Sunda tuh rumput cukup aja, ini rumput kayak gini, ada namanya dengan rumput yang di bawah, itu tuh orang Sunda tuh dekir ya kita di sini prosesnya cepat, tunjukannya satu, untuk menyelamatkan si view-nya apa? 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 ini yang berwarna oren, arti manik, setengah konservasi mencintai alam konservasi menjaga bumi konservasi melestarikan alam konservasi menanam pohon hutan bukan warisan, namun titipan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.